Belajar edit foto, jadi keren. Jadi kita langsung aja ya. Yang pertama kita buka foto lab, yang udah kita install di handphone kita, lalu kita close atau keluarkan ini. Nah, setelah itu kita di sini ada pilihan top, trending, recent. Kita pilih yang top ya. Nah, setelah itu kita pilih efek yang opa-opa Korea ini ya. Nah, di sini aku pilih gambar yang calon presiden kita. Nah, di sini kita pilih yang alambam. Anak-anak ini, edit foto. Setelah itu kita tunggu ada lambang keluar. Close. Nah, kita pilih Close. Kita pilih Save. Di sini kita pilih, Do you want to remove it just this once by watching? Kita pilih Yes. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Nah, sekarang kita download. Kita close lagi. Sekarang gambarnya sudah tersimpan. Oke, setelah itu kita buka Canva. Setelah kita buka Canva, kita cari yang ada lambang tambahnya di bawah sini. Lalu kita pilih ukuran yang poster. Yang ini ya, teman-teman. Setelah itu, di sini langsung nampak template-nya. Kita langsung cari keunggahan. Kita mengunggah foto yang mau kita edit. Unggah file. Lalu kita pilih gambarnya yang sudah kita edit di foto LabKD. Ini. Kita tunggu beberapa saat. Kita pilih. Oke, sekarang kita akan menghapus latar belakangnya agar latar belakangnya jadi putih ya. Nah, sekarang kita pilih yang efek. Kita klik dulu ya tadi gambarnya ya. Oke, kita pilih penghapus LB. Setelah itu ditunggu. Nah, sekarang latar belakangnya sudah kosong atau transparan mengikuti latar belakang yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita tinggal geser-geser sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu kita masukkan elemen. elemen. Kita cari elemen. Elemennya disini kita pilih awan-awan ya, teman-teman semua. Ketikkan disini, cari elemen. Kita ketik. Clouds. Biasanya aku sering pakai bahasa Inggris biar supaya langsung keluar semua elemen-elemennya yang bisa kita tempel. Nah, disini sudah muncul. Aku pilih yang warna biru. Lalu kita tutupi. nah, ini terserah kemauan kita aja ya. Jadi, awan-awan itu kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan aja. Seperti saya ini, saya lagi milih warnanya. Saya pilih disini pakai warna hijau dulu. Lalu, untuk meletakkan elemen awannya di belakang wajahnya, kita turunkan, kita klik lapisan, lalu kita letakkan di bawah gambarnya. Oke, disini saya rapi-rapikan. Lalu kita tambahkan lagi awan. Saya mau cari awan warna warna pink. Nah, keluar. Oke, sekarang kita cari yang mana yang kita mau. Nah, ini saya pilih yang pink. Sekarang, kita cari lapisan, lalu kita letakkan di bawah foto supaya awannya ada di belakang foto. Oke, kita geser-geser sedikit lagi. Nah, oke. Sekarang, kita close, kita tambah lagi elemen awannya. Kita cari lagi, kita klik lagi, kita cari lapisan. kita besarkan lagi. Nah, bagi teman-teman, ini kalau edit key ini mesti sabar ya. Karena nanti kalau kita buru-buru editnya, hasilnya bakalan jelek atau hasilnya bakalan tidak rapi. Oke, teman-teman. Kita cari lagi, kita lapisi lagi, kita klik gambarnya yang mau kita lapisannya kita letakkan di bawah foto. Oke, biar ada di belakang. Nah, tambah lagi, ditarik ke belakang, oke. Lalu kita klik lagi gambarnya kalau mau dihapus. Nah, sekarang kita pilih lagi awan. Kita mau cari awan yang warna biru. Oke, di sini kita pilih yang ini. kita letakkan di atas. Lalu setelah itu kita ambil lagi awan, kita letakkan di sebelah kanan. Kita geser, kita tarik, kita besarkan. Kita berikan berikan lagi awan. Lalu kita pilih lapisan. Kita letakkan awannya di belakang foto. Nah, selesai sampai situ. Sekarang, kita mau tambahkan teks. Di sini kita tambahkan teks. kita pilih yang sparkle. Lalu kita ketikkan sesuai dengan kenyataan kita. Di sini saya akan menuliskan calon presiden kita. Anish Rashid Baswedan. oke. Sekarang kita letakkan di atas. Nah, teman-teman bisa membuat teksnya sesuai dengan nama kalian atau apapun yang kalian mau. Di sini saya mengubah warna. warnanya itu juga terserah dan sesuai dengan keinginan teman-teman semua ya. Oke, kita pilih yang warna agak kewiru-wiruan atau agak kekuningan ya. Aku bingung jadinya. Oke, yang ini aja deh. Oke, teman-teman udah selesai namanya. Nah, biar supaya foto-nya ini tahu siapa yang ngedit, kita buat aja. Editannya ini by siapa? Nah, di sini aku ngedit. Tulisannya edit by nama kalian atau terserah kalian di-edit oleh siapa. Sini aku tulis atau aku ketik nama aku sendiri karena yang edit foto ini kan aku ya kan teman-teman. Oke, teman-teman semua kita ubah lagi warnanya biar supaya agak cantik iran teman-teman. Oke, kita besarin kurang font-nya. Dari jarak juga kita ranggamkan sedikit. Lalu warnanya kita ubah jadi warna. Warna putih aja deh. Cantik warna putih. Oke, kita ubah jadi warna putih. Lalu kita kecilkan kita tarik garis yang paling pinggir. Biar kecil hurufnya. Jangan kelihatan kali ya kan. Oke, kita tarik ke samping. Lalu oke teman-teman sepertinya Alhamdulillah sudah selesai editan kita. Sekarang kita mau unduh atau mau download hasil dari editing kita. Oke, kita pilih simpan sebagai lalu kita pilih jpg. Nah, oke. Tinggal kita tunggu aja ya. oke teman-teman. Kalau kita sudah tahu apa-apa saja yang ada di Canva dan Fotolab itu enak. Cepat sih ngeditnya. Tinggal kita kemahuan kita aja untuk belajar. Oke, teman-teman? cukup sekian tutorial editing foto yang bisa saya kasih ke kalian semuanya. Saya juga masih belajar. Semoga kita semua rajin untuk belajar apapun itu. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Bye. See you. selamat menikmati.